Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali ya semuanya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading harian untuk semua jodoh bintang ya, untuk periode tanggal 17 Juli 2022. Oke, reading kali ini simpan sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Jadi sebentar ya, teman-teman. Oke, sorry kartunya jatuh. Oke. Oke, sekarang kita mulai. Untuk arias kartunya 2 tongkat, dan 4 koin. Oke, Taurus, kartu Death, Queen of Cups, Gemini, The High Reformed, Page of Pentacles, Cancer, The Empress, dan 2 koin. Oke, terus ada bottom of deck, ada kartu The High Priestess. Ya, jadi artinya memang untuk hari ini ya, 17 Juli secara umum, bisa dikatakan semua orang itu lagi ingin mencoba untuk mendengarkan intuisi. Ya, intuisi dan perasaan ketika ingin langkah maju ke depan, ketika ingin mengambil sebuah keputusan, terutama ada hubungannya dengan segi keuangan dan keluarga, 10 koin. Ya, ini berlaku untuk semua jodoh bintang. Ya, jadi gunakan intuisimu, teman-teman, ketika ingin mengambil keputusan dan langkah penting, terutama dalam segi keuangan dan keluarga. Ya, oke, kita mulai dari bintang Aries dulu ya, kartunya ini, 2 koin, 2 tongkat dan 4 koin. Jadi artinya, untuk hari ini, 17 Juli, mungkin Aries kalian itu lagi merencanakan sebuah rencana baru, 2 tongkat, mungkin lagi mulai menyusun, mempersiapkan sebuah rencana baru nih. Untuk apa? Untuk bergerak maju, untuk mencapai tujuanmu masing-masing. Dan mungkin ada beberapa dari kalian yang masih menantikan, sebuah berita penting dengan kartu 4 koin. Misalnya mungkin ada yang lagi menunggu kabar soal pekerjaan, kabar dari seseorang, dan lain-lain. Jadi intinya memang ada sebuah informasi penting, yang sedang kamu nantikan hari ini. Jadi perlu untuk membuat rencana dengan lebih matang, sebelum bergerak maju ke depan. Terus untuk bintang Taurus, kartunya Death dan Queen of Cups, jadi artinya memang ada sebuah perubahan penting hari ini, yang ingin kalian coba lakukan nih. Untuk apa? Untuk memperbaiki keadaanmu sendiri, untuk memperbaiki semuanya. Misalnya mungkin perubahan dalam cara berbicara terhadap seseorang, ya perubahan dalam karir, mungkin lagi mengubah cara ketika ingin menyelesaikan pekerjaan, memperbaiki masalah, dan lain-lain. Jadi gunakan intuisimu Taurus, dengan kartu Queen of Cups, hampir sama dengan tema utama tadi ya, The Hypercistus. Oke, sekarang kita lanjut untuk bintang Gemini, kartunya The Hierophant dan Page of Pentacles. Jadi untuk hari ini, 17 Juli, mungkin ada beberapa dari kalian yang mungkin lagi mempelajari sesuatu hal yang baru, dengan kartu Page of Pentacles. Banyak hal yang perlu untuk digali lebih dalam, untuk dipelajari lebih dalam teman-teman. Ya, misalnya mungkin ada yang lagi mempelajari keputusan, tentang pekerjaan yang ingin kamu ambil, The Hierophant, bisa juga mungkin lagi mempelajari rencana yang sedang kamu susun, dan lain-lain. Ya, usahakan untuk lebih disiplin hari ini Gemini, dengan kartu The Hierophant. Ya, soalnya kartu ini melambatkan disiplin. Aturan dan disiplin. Perlu untuk disiplin, menggunakan aturan yang lebih ketat, untuk mengejar tujuanmu masing-masing. Ya, oke, kita lanjut untuk bintang Cancer, kartunya 2, The Empress dan 2 koin. Jadi ceritanya Cancer, untuk hari ini, 17 Juli, mungkin kalian itu lagi kreatif banget, ya, The Empress, menggunakan cara-cara yang sangat kreatif, ketika ingin mempertimbangkan sebuah keputusan. 2 koin. Jadi kalian itu lagi sibuk sekali, untuk mempertimbangkan sebuah keputusan penting nih, hari ini. Misalnya mungkin keputusan dalam hubungan cinta, keputusan soal pekerjaan, soal hubungan keluarga, dan lain-lain. Jadi ada sebuah cara kreatif, yang akan kamu gunakan, ketika ingin mengambil keputusan tersebut. Ya, oke, sekarang kita lanjut. Untuk bintang yang lain ya, selanjutnya. Oke, untuk bintang Leo, Queen of Swords, The Tower, ya, Virgo, The Emperor, Ace of Pentacles, Libra, Page of Wands, 8 pedang, Scorpio, 9 pedang, dan 8 koin. Oke, kita mulai dari yang bintang Leo, kartunya Queen of Swords, dan The Tower. Jadi artinya untuk minggu ini memang, eh, untuk hari ini, sorry, untuk Jumat Juli, ada sebuah perubahan mendadak yang bakal kamu terima, Leo. Jadi cara berpikirinmu tiba-tiba berubah. Nah, misalnya mungkin sudut pandang terhadap seseorang, sudut pandang mengenai pekerjaan, dan lain, dan lain-lain. Jadi cara berpikirmu tiba-tiba akan berubah total untuk hari ini. Ya, jadi gunakan kecerdasan yang kamu miliki untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sudut pandang tersebut. Ya, oke. Sekarang untuk yang bintang Virgo, kartunya The Emperor, dan Ace of Pentacles. Jadi artinya memang untuk hari ini, 17 Juli, kalian tuh lagi berencana untuk mengendalikan situasi, terutama dalam kondisi keuangan dan pekerjaan, Ace of Pentacles. Ya, mungkin keuanganmu tuh perlu untuk diperbaiki, ya, mungkin lagi menjaga pengeluaran, agar tidak bertambah boros, ya, bagian lain mungkin lagi memperbaiki, memperbaiki masalah dalam pekerjaan, dan lain-lain. Jadi intinya kalian tuh lagi mencoba untuk mengendalikan. Ya, Virgo, dalam, untuk hari ini. Oke, terus untuk yang bintang Libra, kartunya 2, Page of Wands, dan 8 pedang. Jadi hati-hati, untuk hari ini mungkin ada beberapa dari kalian yang lagi punya beban pikiran, 8 pedang. Jadi, untuk hari ini kalian tuh lagi tiba-tiba terinspirasi nih, punya semangat lebih untuk menyelesaikan beban pikiran tersebut. Ya, misalnya mungkin beban pikiran dalam hubungan cinta, beban dalam pekerjaan, dan lain-lain. Terus selanjutnya, untuk bintang Scorpio, kartunya 9 pedang dan 8 koin. Jadi, ceritanya mungkin untuk hari ini, 17 Juli, kalian tuh lagi kerja keras nih. Kerja keras itu apa? Untuk menyelesaikan beban pikiran. Hampir sama dengan bintang Libra tadi ya, 8 pedang. Di sini ada kartu 9 pedang. Jadi kalian tuh lagi overthinking untuk hari ini, Scorpio, ya. Terlalu banyak yang dipikirkan. Jadi perlu untuk usaha kerja keras ekstra, untuk menyelesaikan masalah pikiran tersebut. Ya, beban pikiran tersebut untuk hari ini. Oke, kita lanjut. Untuk bintang selanjutnya. Oke, untuk yang Sagittarius, kartunya 3 cawan, dan Queen of Pentacles. Capricorn, kartunya 9 pongkat, The Star. Terus Aquarius, 2 cawan, dan King of Cups, dan terakhir Pisces, 7 koin, dan The Devil. Oke, kita bahas ya. Untuk yang Sagittarius, kartunya 2, Queen of Pentacles, dan 3 cawan. Jadi artinya untuk hari ini, 17 Juli, mungkin kalian tuh lagi fokus untuk bersosialisasi. Mungkin ada yang ingin curhat dengan seseorang, lagi konsultasi dengan orang-orang terdekatmu, untuk mencari apa? Untuk mencari bantuan, masukan, dan dukungan dari orang-orang terdekat. Ketika ingin mengatasi masalah dalam keuangan, pekerjaan, dan keluarga. Queen of Pentacles. Jadi ceritanya untuk hari ini, kalian tuh lebih terbuka dengan orang lain, Sagittarius. Ya? Oke? Sekarang untuk bintang Capricorn, kartunya 2, 9 Tongkat, dan The Star. Jadi artinya kalian tuh lagi berjuang sekali untuk hari ini. 17 Juli, memperjuangkan harapan yang sedang kamu miliki. The Star. Ya? Mungkin ada suatu hal yang sedang kamu harapkan, Capricorn, dan kalian tuh akan berjuang dengan sekuat tenaga untuk memperoleh, untuk mewujudkan harapan tersebut. Hari ini. Ya? Oke, terus untuk yang bintang Aquarius, kartunya juga 2, 2 cawan, dan King of Cups. Jadi gunakan intuisimu, teman-teman Aquarius, ya? Perlu untuk lebih sabar, untuk lebih tenang, dan terkendali, ketika ingin menjalin hubungan, ataupun memperbaiki suatu bentuk hubungan, 2 cawan. Ya? Jadi kan tuh lagi fokus untuk memperbaiki hubungan nih. Menjalin hubungan kembali, dengan teman, dengan keluarga, ataupun dengan pasanganmu sendiri. Jadi pikiranmu tuh lumayan tenang. Tenang dan terkendali hari ini, ketika ingin menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitarmu. Ya? Oke. Dan terakhir untuk bintang Pisces, kartunya juga 2, 7 koin, dan The Devil. Jadi ceritanya memang hari ini, kalian tuh lagi fokus untuk melakukan proses evaluasi ulang kembali, mengenai hal-hal yang telah membuat kamu terperangkap selama ini, The Devil. Misalnya mungkin ada yang lagi merasa kesulitan, keuangan, kesulitan dalam pekerjaan, kesulitan dalam hubungan cinta, dan lain-lain. Jadi ada banyak hal yang perlu untuk diinvestigasi ulang kembali, diperiksa ulang kembali. Di sini kan tuh akan melakukan proses evaluasi ulang, mengenai semua sumber permasalahan tersebut. Mungkin kan tuh lagi mencari cara, bagaimana caranya untuk keluar dari semua permasalahan tersebut, yang telah menguras energimu selama ini, The Devil. Ya? Jadi intinya memang dengan kartu The Hyperstice, sebagai tema utama secara umum, gunakan intuisimu, teman-teman, untuk hari ini 17 Juli, ketika ingin menentukan langkah dan keputusan yang terbaik, ya. Oke, teman-teman, guys, sekitar dulu untuk reading kali ini. Semoga readingnya bermanfaat, ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.